Dari matamu dan matamu ku mulai jatuh cinta Gue pengen liat kalo misalkan yang main itu top server Ryoma di Vietnam dengan rank GC Ini kan dia ranknya GC guys Apakah bisa masih bagus atau justru tetep hancur Apakah kalo dipake top server bisa OP gitu Makanya gue penasaran dan ini orang luarnya nih banyak yang rekomendasiin nih Disuruh nonton One Kill TV One Kill TV Orang Vietnam guys komen di channel gue kayak gitu One Kill TV please One Kill TV Oke so gue bakal langsung nonton sekarang Kalian yang mau liat video langsungnya langsung cek di deskripsi aja oke So kita bakal masuk ke video nya di 321 dan let's go Seperti biasa vouchernya One Kill TV Voucher Vietnam di Vietnam semua dagangnya Mereka dagang cuman ini sistem dagangnya keren banget guys Gue gak ngerti cowo Beneran niat parah dagangnya disana vouchernya Gue udah sempet buka websitenya Niat abis websitenya Tuh iklannya juga keren ya Beda banget Kalo AOV di Indo belinya lewat Whatsapp Ini apa nih Sopi kah Nah udah kelar iklannya lah ya Oke Kita udah masuk dalam gamenya dan Wow anjir lawannya Florentino Ini gue belum nonton videonya beneran gak nonton Jadi gue bener-bener ini nonton pertama gitu guys Gue pengen liat Ryoma Grand Conqueror di Grand Conqueror ya Di Grand Conqueror di Vietnam Top server Ryomanya Ketika lawan Florentino bakal kayak gimana Dan yang agak sedikit unik dia ngambillah skill 1 ya Gue gak pernah main Ryoma ngambil skill 1 duluan Selalu skill 2 gitu Kita harus liat zoningannya kayak gimana ya Cara dia nge zoning Florentino nya kayak gimana Dan Florentino kalo di awal Kalo di bawah level 4 gak guna ya Eh di bawah level 2 gak guna Anjir di zoning dari level 1 Liat di zoning abis co Gak dikasih last hit creep Idi Florentino nya ngerti main loh Dia mau flicker kayak gitu Ini beneran jago guys Gue ngeliat Ngeliat dari situ udah keliatan Kalo misalkan Florentino nya tuh juga sebenernya jago Cuman gameplaynya dibaca sama Shiryoma Nah Bengong Nah Nah lo Nah lo Nah lo Gak diambil bunganya Ada malok Nah lo Nah lo Anjir Darahnya hoki banget Dikit lagi Oke mati dia Bau Bau Hahahaha Jago tapi kalo bau Kayak gitu Bete coy Oke ini gameplay Ini rank Green Conqueror di Vietnam ya Lukong meta disano jungle ini ya Ini lo kalo mau ngeliat hero rekomendasi Ranked Ya ini heronya guys Yang lagi dipake sama mereka nih Meta semua berarti Yang gue liatin sih ya Ryumainya yang beda sama gue Yang beda sama orang-orangnya pada gue liat Mainin skill satunya sih Dia ngerti banget Dibelokin gitu Gak polos Anjay Roxy nya GG trappingnya Langsung ilang Florentino nya coy Serodok Serodok Kalo gue gak sampe sini Biasa aja Kayak gue juga Ternyata mainnya 0-2 Mana nih jagonya nih Ya gabut kalo mati kayak gitu Dipencetin tuh tombol Sumpah ya guys ya Ini gamenya behind ya Itungannya ya Dia behind 0-2 Belom ngekill Mati 2 Apes lah itungannya Ih tangannya gatel banget Dipencet mulu Nah mati lagi nih Oh enggak ada Roxy Harus KS Kalo gak KS Gak dapet duit Mati juga 1-3 Not 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 good-good Yang bantai-bantai banget ya Ternyata ya Nah ini baru nih Videonya real cowo Bukan video-video yang Pas lagi menang Jauh doang yang di upload Game-game kayak gini Juga di upload Biar lu tuh tau Cok Kalo powernya nih hero tuh Emang kayak yang OP banget Bagus nih Gue riksa video kayak gini Jadi makin jelas Keluarnya umat Gak usah dipake di DS Gitu loh Beneran gak usah dipake Lagi kalo bisa lah Camdut Anjir shutdown Bagus deh mainin intunya Mainin skill 1 flickernya Bagus banget Udah apal banget Mainin flicker skill 1nya Si Ryumanya Jarak-jaraknya sama Ritme ngeluarin skillnya Ngerti dia Ini yang main top server Ryuma Ring green conqueror ya guys Jadi Bukan gameplay kaleng-kaleng Musunya juga bukan kaleng-kaleng Jadi bener-bener bisa banget nih Buat jadi contoh gitu Di match ini gitu loh Seberapa OP Seberapa bagus Ryuma ini gitu Nah Dikerjain cowok Florin Florinnya dikerjain Tapi gue agak pusing mainin kameranya ya Dia nahan kameranya tapi pusing Bukan tahan kamera yang semut gitu Kayak si siapa Ada top server Florin tuh Datro 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 mainin kameranya tuh No gerak cowok Gak pusing Ini dia mainin kameranya agak pusing Terus tangannya agak bandel Ya dipencet mulu Tombol skornya Sama kayak wirau Kalo main Buka tutup shock Buka tutup shock Buka leaderboard TX Kayak gitu Gatel tangannya Orang jago tuh tangannya gatel guys Biasanya ya Yang falseng-faseng Biasanya Tangannya gatel Emang harus dibiasain Gitu juga sih Kalo ngga ntar Tangannya jadi slow Wih anjir Makhluknya GQue satu flicker coy Dia udah clear Langsung rotasi ya Tapi dipotong Jebol bawahnya berarti Harusnya ya kemungkinan besar jebol ya Soalnya dia dipotong jalannya Nungkan dipotongkan Yang keluar tapi Roxy Oke nice Roxy nya Cerot Lah lah feel musuh ya Oke gak jebol ternyata Karena tadi Roxy nya justru yang malah narik Musuhnya juga salah ya Udah tau Roxy masih mau coba di burst Oke Florene nya di mid Berarti bawahnya dapet tower ya Ditinggalin juga dapet Tuh guys Kalo misalkan Nih ini ada Ada irmu lagi guys Kalo lu main hero DS laner Atau abisa laner Tapi DS sih lebih paling sering sih Misalkan lu nge-lanning nih Nge-push lane nih Nge-clear satu wave Pas lu kelar nge-clear Hero DS musuh tuh gak ada gitu Kayak tadi Florene nya gak ada Lu bisa lanjutin aja tower nya Karena lu bakal dapet free tower Tapi kalo misalkan emang di backup Sama hero lane Misalkan jungle nya musuh Itu apes aja gitu Cuman ya rata-rata Kalo misalkan hero DS nya udah ilang Lu bisa push tower aja Karena chance dapet tower nya tuh tinggi gitu Nge-split tower nya tinggi Itu feeling-feeling mau main DS Kayak gitu tuh Dikit lagi ya Itu tadi dia gak pake skill 2 nya Ke si Florene langsung Karena gak bakal mati Florene nya Jadi percuma dipake skill 2 juga Dia takut mahluknya loncat Atau ada yang masuk lagi Jadi dia butuh skill 2 buat stun Kalo ada yang masuk gitu Oke itemnya Udah mulai jadi ya Dari 0-2 jadi 4-3 At least plus 1 lah Ini bagus ya dia mainin Ryu mainnya Kuncinya rotasi berarti Rotasi sama map awareness nya dia bagus Dia jarang di geng konyol Biasanya tuh karena Di geng offset aja tadi Kalo yang di geng konyol tadi tuh Yang misalkan musuhnya udah siap nge-geng nih Dia bisa gak mati Dia matinya kalo offset aja gitu Nah tuh Wah bagus banget nahan skillnya Malok punya shield gak usah di skill Percuma darahnya tebel Mendingan tunggu shieldnya abis Baru keluarin skillnya Jadi skill lo gak mubazir Bagus banget ya Itu hal kecil-hal kecil yang jarang di Perhatiin sama orang-orang Bahkan gue aja kadang Masih tetep gue hit itu Kalo gue Maloknya Kalo dia bisa nahan gitu Dipake ke hal yang lebih penting Ini kalo misalkan diadu ya Ryuma sama Florena ya Kemungkinan besar tetep menang Florena kalo one by one Tapi disini Ryumanya Gak bego juga mainnya anjir Dia bisa manfaatinnya menangin rotasinya gitu Karena Florena kan lambat ya rotasinya ya Nge-clearnya tuh gak secepet Ryuma Terus ini Roxy nya malah yang jago anjir Roxy nya beberapa kali tarikannya oke banget cowo Momennya Ngeri banget emang Tuh dibedein sama Roxy nya cowo Di body block ya Creepnya Slayer Fangwardnya di body block Body block tuh kayak tadi tuh Mati dong dia Wih Hanjaaas Jadi 53 jadi keliatan keren ya Sumpah lo harus thank you banget nih sama Roxy nya Roxy nya oke banget Sebenernya Benpigma Gue agak kurang strike sama hero nya timnya dia co Agak kurang strike aja gue Enak banget nge-burst nya Itemnya oke sih guys Ini guys Cuman inget ya kalo main Ryuma Jangan sampe kalah duit dah Lo kalo main Ryuma kalah duit Surrender aja dah Ryuma itu hero yang bagus Kalo duit lo tuh di atas musuh gitu Kalo duit lo di atas musuh Bagusnya bagus banget Karena damage nya bisa nge-burst Roxy nya agak susah lawan Malok Terus Luck heal nya harusnya juga susah lawan Malok Karena gak punya skill escape gitu kan Cuman Roxy nya aja kejagoan sih nih Bagus banget hancur Damage nya dia Main Ryuma DSK Main Ryuma Jungle pake Solar River Sakit banget Perasaan gue main gak sesakitin nih dah Gimana nih rahasianya nih bang Nah nah pusing palanya Mati langsung di skip anjir BT Dari tadi mati gak di skip ya Yang tadi di skip Oke dia pake rune burst ya Dia full damage nya tipis banget soalnya Dia pake rune burst Pake gunslinger Sama pake mark of the frost Yang atasnya doang nih kita belum tau Pake apa aja Gak dipencet sama dia cowo Gak keliatan yang merah-merahnya guys Run merahnya yang gak keliatan sisanya Ya harusnya gak terlalu berimpact banget juga lah Kalo critical gue gak ngeliat critical juga di dia Dia kayaknya pake full armor fierce dah Soalnya kalo misalkan emang pengen yang damage nya gede banget Emang harus pake 100 armor fierce guys Kalo dipakein critical dikit jadi agak kurang sedikit Nah mati dia Mat nyol Mat nyol mati konyol Oke lanjut lagi Roxie nya Aduh goyang goyang Roxie nya belok-belok Oke Idih cakep tuh disitu tuh Baru keliatan tuh mekanik kriomanya tuh guys Disitu guys Oke lagi gak Oke freaker Gila sengit banget ya Killnya baik banget 2726 anjir Ini baru guys mekanik kriomanya keliatan tadi tuh Waktu di war tadi Beda gitu sama mekanik ryoma gue Mekanik ryoma gue sama mekanik orang tua Udah build tuh standar aja kayak build tuh pada biasanya ya Ih sakit banget Kalo kena Hmm gue tau ini kenapa bisa begini ryomanya Ntar gue jelasin di Konklusi ya guys Jadi nanti di akhir video bakal gue kasih Konklusi ya guys Rangkumannya gitu Tentang video ini gitu Kenapa ryomanya bisa sesakit ini Kenapa ryomanya bisa efektif di match ini Terus arkana Tuh beda ya Beda ya Dia bisa nyari stack disitu tuh Bisa nyari stack tembok dari situ Wah Gue kasih tau juga nanti nih Apakah ryoma bisa dipake di rank tinggi Apakah kalo dipake orang itu bakal bisa Ntar gue bakal jelasin juga di akhir Semuanya guys Ini gamenya harusnya udah mau kelar kali ya GG banget dia Semut banget ya Pake skin izanagi yang pasti ya 14 kill Dari 0-2 jadi 14 gitu Itu beda banget sih Lu kalo yang main lu orang kayaknya Gak bisa kayak gitu Udah di GC Bintang 96 Di Vietnam Pake ryoma DS Lawan floren ya Lawan floren guys Lawan floren ya Yang harus gue diapresiasi banget Cara dia zoning Cara dia farming Cara dia rotasi Cara dia bertahan ketika digeng Itu yang lu harus tonton di video ini Harus lu perhatiin Dan tadi yang pengen gue kasih tau guys Pertama Kenapa ryomanya bisa bagus kayak gini Demeknya bisa sakit Yang pertama dia Walaupun tadi awal-awalnya dia kena 0-2 di awal Tapi dia duitnya gak kalah Farmingnya dia bener Duitnya dia bagus Dan di tengah game Ketika gamenya udah mulai membaik Dia tetep farmingnya Dia tetep farming dan farmingnya tuh Di atas musuhnya Duitnya jauh Jadi damage dia tuh bisa sakit Terus Kenapa Dia bisa dapet kill-kill Terus ngeburstnya juga berhasil Karena tadi beberapa kali Momen Love healnya Ultinya bagus Kena terus di follow up Sama ryomanya Sama Roxinya itu Ultinya juga nangkepnya tuh Bagus-bagus Dan dapet kill terus juga gitu Jadi itu keuntungannya Kenapa ryomanya bisa kayak gitu Dan juga Itu karena dia top server Karena dia top server Kekuatan top servernya itu Baru muncul di tengah-tengah game Pas dia udah ngekill 7 6 gitu Itu kekuatan mekanik top server ryomanya Baru keliatan gitu Bener-bener kerasa beda gitu ya Sama kita-kita yang main ryoma biasa gitu Gue gak tau sih Pro player indo Kalo main ryoma Segini jago apa enggak Gue gak tau sih Harusnya sih gak sejago ini juga Harusnya Paling beberapa orang Kayak hans gitu Yang jago banget main ryoma Terumahan Karena ryoma Banyak plus minusnya juga gitu Dan kalo misalkan gue Misalkan kalian nanya Apakah ryoma bisa dipake Di rank grand conqueror Di DS Menurut gue Kalo buat Kalian yang main ryoma masih dikit Kayaknya belum bisa deh Karena Itu baru bisa kayak gitu Kalo ryomanya tuh udah jago banget guys Serius dah Harus jago banget Harus jago banget Kesetanan Baru lu bisa pake ryoma anjir Di DS Karena ini beneran keliatan jago banget Dia mainin skill satunya Buat nembusin temboknya Nyari stackan di temboknya Padahal dia gak ngelewatin tembok Cuman melipir-melipir Samping-samping tembok Tapi dia bisa dapetin stackannya itu Bagus banget ryomanya Terus cara dia ngeluarin Nahan skill 2 nya Itu bagus banget Makanya Lu kalo mau bejar ryoma Bisa tonton video ini Karena ini beneran relate Main di rank paling tinggi Awalnya kalah Gak ngebantai banget Baru bisa menangnya di middle game Jadi ini video bisa buat belajar kalian main ryoma Gitu ya Oke So segitu aja videonya Untuk kali ini temen-temen Thank you temen-temen yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya So thank you for watching Gue Likunasya yang ingat Sampai ketemu di video selanjutnya Dan bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati